Halo, bertemu lagi dengan Kanza Maulet Channel Nah, hari ini kita bikin agar-agar buah dengan roti ya Nah, ini saya sudah siapkan 2 sendok gula pasir Sekarang saya langsung aja ya Saya masukkan ini agar-agar podernya Saya pakai yang ini Ini tinggal saya masukkan ke dalam Oke Ini Ini tinggal di mix Ini tinggal saya aduk dulu Sekarang tinggal saya gabung ke susu Oke, susu ini susu ya Ini 250 ml ya Saya masukkan ke susu Oke, ready Sekarang tinggal saya aduk dulu Sekarang saya masukkan ke roti ya Untuk saya blender Nah, kalau mau lama prosesnya sih Bisa juga dibiarin sini aja Nanti dia benak sendiri gitu loh Cuma saya mau cepat saya blender dulu ya Nah, ini sudah selesai saya blender ya Sekarang untuk pelan selanjutnya Nah, ini tinggal saya tuang aja untuk saya masak Oke, sampai selanjutnya ya Sampai selanjutnya ya Nah, ini sudah matang ya Nah, ini sudah matang ya Tinggal saya masukkan ke dalam bungkatnya Saya bikin tepatnya begini Tinggal saya tuang aja Nah, ini untuk langkah yang kedua Saya masukkan airnya Itu lebih kurang 400 ml ya Eh, 450 ml Saya masukkan 2 sendok gula pasir Oke Sekarang saya masukkan agar-agarnya Oke Saya masukkan agar-agarnya Saya pecah dulu disini Kalau enggak abisnya dia dibumpal-gumpal Sama-sama Oke Sekarang tinggal saya masak dulu ya Nah, ini dimasak sampai dia berbusa-busa ya Berbusa ke atas ya Oke Nah, tadi ini yang roti ya Yang tadi di bawah Kita kasih lubang-lubang sedikit ya Biar nanti dia Mix dia Biar nanti dia Oke Sekarang tinggal saya masukkan tadi yang saya masak yang bening saja Tapi masih agak panas ya Saya dingin sedikit dulu Oke Kita masukkan langkah al dulu ya Sedikit pox Sedikit saja Kita masukkan sedikit dulu Oke Sekarang saya masukkan buahnya ke dalam Saya masukkan buahnya ke dalam Ini saya kasih Ini Oke Sekarang saya kasih manggal Oke Saya kasih manggal dulu Ini belum terkecah banget manggalan Oke Sampai dia Sampai dia Rata ke sana Semuanya Rasain buahnya Oke Oke Iya Nah Saya kasih lagi yang tadi Agar-agarnya Sampai dia Tertutupi ya Semuanya Nah Nah Saya sisakan separuh dulu Nanti biar dia Dingin dulu sedikit ini Habis nanti saya masukkan lagi berikutnya Oke Ini tadi ya Saya kasih lubang-lubang sedikit ya Biar mic aja sih Kalau enggak juga Enggak apa-apa Sebenarnya sih Saya lubang-lubangnya sedikit ya Sekarang saya kasih sedikit lagi Di atasnya dulu Sebelum saya masukkan Yang lainnya Oke Nah sekarang tinggal ditusuk-tusuk aja Saya masukkan dulu ya Ininya ke dalam Semua bagian atas tadi Oke Sampai selesai Oke Tinggal diselesaikan Semuanya Nah habis itu tinggal dimasukkan untuk mangganya Ke dalam Sampai habis ya Sampai terpik semua Oke Selesai Selesai Ini tinggal dimasukkan tadi Yang sisa dari Yang kita bikin agar-agarnya Oke Semuanya Sekarang Tinggal Kita ratain aja Kita ratain aja Oke Sekarang kita dingin lagi ya Kita dingin lagi dulu Oke Sekarang yang terakhir ya Saya masukkan 2 sendok gula ke dalam Saya masukkan Saya masukkan untuk agar-agarnya ke dalam Saya masukkan agar-agarnya ke dalam Oke Sekarang tinggal saya masukkan untuk Susunya ke dalam ya Susunya sudah saya cek Saya tinggalkan Terima kasih Ini ke dalam Oke Sekarang tinggal saya masak ya Tinggal saya panasin Saya masak dulu Sambil tadi Menunggu yang Tadi itu ya Yang kita lagi masak Yang terakhir Untuk susu Sekarang saya lubangin dulu ya Ini biar dia berongga aja sih Sebenarnya seperti itu Oke Ini masih agak panas sih Kita gak apa-apa Kita masukkan aja Selamat menikmati Oke Selesai Sekarang tinggal Oke guys Sudah ready ya Sekarang tinggal saya coba Untung ini Ini gampang ya Ini sih gak lengket dia Oke Ini Lepang banget Yang gak lengket Tinggal saya balik ya Nah oke Ini dari ini Oke guys Ini dia ya Hasilnya ya Dari kita bikin Haga-haga kita hari ini Sangat simpel sekali Bikinnya bukan Dan gak susah Selamat mencoba Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Terima kasih banyak Salam Bye